Terima kasih telah menonton! Kenapa kamu? Mimpi! Enggak, mas. Enggak. Itu kayak beneran. Padahal menunggu Sista, terus dia minta tolong sama Sista. Tolong? Iya. Dia bilang, dia minta maaf sama semua orang yang udah disakitinya. Bu Dahlan, terus... Mira, Pak. Pak Karta. Pak Jajang sama Dir. Aduh, Sista lupa lagi namanya. Diran. Diran namanya. Ya benar. Diran dan Kasir. Mereka berdua itu centeng Bapak. Bapak sering memaki mereka. Dan karena mereka berdualah Bapak akhirnya meninggal. Astagfirullahaladzim. Pak Dahlan sangat menyesali perbuatannya. Jadi, dia ingin semua orang memaafkan dia. Sehingga dia bisa tenang di alam kubur sana. Ya Allah. Bapak. Itu amanat, Sista. Lu wajib menyampaikannya. Saya sangat mengerti, Bu. Semalam saya juga sempat ditemui oleh alam kubur. Walaupun saya sangat mengikip hati sekali oleh perlakuan alam kubur selama hidupnya ke saya. Tapi sekarang, saya ikhlas memaafkannya. Alhamdulillah. Hirobel Alamin. Terima kasih banyak, Pak Jajang. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini mereka, Bu. Saya... Saya datang ke sini. Bukan untuk mencaci kalian. Saya juga datang ke sini. Bukan untuk menghakimi kesalahan kalian. Saya datang ke sini. Saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan suami saya. Pada kalian. Saya mohon maafkan suami saya. Bukan Ibu yang harusnya minta maaf pada kami, Bu. Tapi kami berdua yang minta maaf sama Ibu. Kami dendam, Bu, sama Juragan Dahlan. Hingga kami menghabisi Juragan Dahlan, Bu. Maafkan kami, Bu. Maafkan kami berdua, Bu. Kami sakit hati, Bu, sama Juragan. Iya, Bu. Apapun yang kami kerjakan buat Juragan, Juragan tidak pernah menghargai ketika pekerjaan kami, Bu. Dua juta lima ratus. Assalamualaikum, Juragan. Waduh, Juragan lagi ngeteng duit nih. Biar saya bantu, Juragan. Kagak. Nanti duit gue, lu colong lagi. Juragan bawaannya curigaan dulu. Iya, Juragan. Nah, udahlah. Jangan banyak ngomong. Hei, gimana? Tanah kamu dukung. Kalian udah dapet belum? Waduh, warga Kampung Sonoma pada nggak mau jual tanahnya, Juragan. Iya, Juragan. Kalaupun mereka mau, mintanya mahal banget. Tiga kali lipat. Ah, parah. Siapa yang ngebayarin tanah segitu harganya? Hei, lu kalau kerja, bagi otak. Iya, Juragan. Lu terror warga itu. Kalau perlu, lu bakar kamu gitu. Kenapa? Lu takut? Resikonya cukup besar, Juragan. Iya, iya. Nanti kita berhubungan sama yang berwajib. Otak lu tuh kadang dipakai. Kalau kerja, pakai cara yang cantik, dong. Supaya kerja kalian tidak ada urusannya dengan kepolisian. Berarti nggak lu? Iya, ngerti, Juragan. Bagaimana? Setuju? Kalau nggak setuju, gue cari penggantinya kalian. Siap, siap, Juragan. Siap, betul. Tapi risikonya sangat besar sekali, Juragan. Kalau bisa, upah kita ini berdua tambahin, Juragan. Iya, betul. Gak ada. Gak ada. Sekarang kalian berdua kerja dulu. Nanti gue kasih upahnya. Iya, iya. Pergi. Iya, baik. Mari pergi. Masih, Juragan. Ah, wangi bener. Juragan. Muka kalian kenapa? Inilah kami membakar kampung duku, Juragan. Hampir kami ketahuan para warga, ya? Iya, iya, Juragan. Kita berdua sempat dihakimi warga, Juragan. Terus, terus. Untung kami berhasil kabul, Juragan. Kayaknya para warga udah mengenali kami berdua. Iya. Mereka pasti udah lapor polisi. Kita harus kabur dan kita berdua. Kamu ketangkep, Juragan. Sekarang lu berdua. Cepat kabur dari sini. Ayo, cepat. Tapi, Juragan. Tapi kita minta duit Juragan buat kabur. Iya. Enak aja lu bilang. Memangnya gua ini bapak moyang lu. Aku yang minta duit segala. Sekarang cepat kabur dari sini. Ayo, cepat. Juragan, tunggu dulu. Ini kan kita berdua begini karena Juragan. Masa nggak mau tanggung jawab apa pun? Enak aja. Ini ulah kalian. Kerja kalian tidak becus. Kalau kita berdua ketangkep, Juragan pasti masuk penjara juga. Eh, ingat. Kalian berdua harus ingat. Kalau sampai nanti nyebut nama gue. Sampai tujuh turunan. Keluarga kalian. Gue jamin hidupnya tidak akan tenang. Ngerti gak? Hah? Ngerti gak? Ngerti gak? Iya, Juragan. Pergi dari sini. Gimana, Ran? Juragan udah kurang ngajar sama kita. Iya. Gue pengen bikin hidupnya nggak tenang. Kita kerjain nanti. Oke. Iya. Heh, lu kenapa pakai cresset? Gue nggak punya. Lu gak bilang kalau dari tadi? Nggak lu gak ngomong kalau lu punya dua? Emang kayak gorengan. Emang seperti gorengan. Kecoh. Sorabandu. Loh-oh-oh. Kamar. Bapak keman? Bapak! 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 Ibu, Bapak kenapa? Bapak! 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 Bapak bangun! Bapak! 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 Ya ampun! Bapak! Kami berdua minta maaf, Bu. Cuma kami berdua yang salah. Kami menyesal, Bu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Harta yang kita pergunakan di jalan Allah SWT, di jalan kebaikan, insya Allah menjadi berkah. Tapi, jika kita pergunakan di jalan yang salah, maka kita harus siap menanggung akibatnya di akhirat kelak. Bapak! 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 Setau Mas Adam, Bu Arti meninggal gara-gara sakit dan kelaperan. Aduh, ayo. Kurang banget, Pak Erte. Kurang banget, Erte. Enggak bisa gitu dong, Dang. Kok gak bisa? Kan belum dicoba. Ya kamu aja kalau disuruh cari kerjaan lain aja gak mau. Malah lebih nyaman ngurusin orang meninggal. Kan, Nia? Itu beda kasus. Beda kasus apanya? Udah sekarang gini deh. Suka gak suka, mau gak mau kamu ikut aku ke Bali. Tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.